Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengatakan sidang terhadap tiga oknum TNI yang menganiaya warga hingga tewas akan digelar secara terbuka. Panglima pun mengajak publik untuk turut mengawasi penyidikan kasus ini. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menegaskan tidak ada impunitas atau pembebasan hukuman terhadap tiga oknum TNI yang diduga menculik dan membunuh pria asal Aceh bernama Imam Ashgur. Panglima pun mempersilahkan masyarakat untuk menyaksikan langsung sidang kasus yang melibatkan tiga oknum TNI tersebut. Jelas tidak ada impunitas ya kita sudah terbuka silahkan diupdate diupgrade diawasi semuanya tidak ada TNI yang ditutupi. Kalau memang kriminal itu adalah oknum ya itu adalah oknum ya silahkan rekan-rekan semuanya untuk mengecek dipetolong tidak usah ragu-ragu lagi kalian bisa mengecek semuanya. Perkembangannya penyidikan sampai nanti sidang sidangnya mau hadir semuanya boleh ya boleh. Tidak ada yang tutup-tutupi karena ini memang kriminal. Belasan mahasiswa di Loksema W. Aceh menggelar unjuk rasa mengecam aksi pembunuhan oleh tiga oknum TNI terhadap Imam Ashgur yang merupakan warga asal Biron Aceh. Dalam aksinya, masa menuntut agar kasus tersebut dapat diusutuntas dan transparan serta pelaku dapat dihukumati. Tidak ada yang menggelar unjuk rasa mengecam aksi pembunuhan oleh tiga oknum TNI yang merupakan. Sikap bahawasanya tersangka harus dihukumati itu harus memang betul-betul dihukumati karena kenapa nyawa dibayar nyawa.